Intro Hai semuanya, apa kabarnya? Hari ini kita akan ngebahas soal satu artis Korea yang lagi banyak banget dibicarain. Sekitar seminggu, dua minggu yang lalu. Siapa sih kalau bukan So Yeji? Atau pemeran Komunyong dalam drama It's Okay Enough To Be Okay. Masih ingat kan sama Nyai? Yes. Sebelum berangkat ke sana, sebelumnya isu ini mencuat gara-gara adanya hubungan, dugaan hubungan asmara oleh Kim Jung Hyun dan So Ji Hai. Tapi keduanya sama-sama mengelak dan tidak mengakui bahwa keduanya memang berhubungan. Setelah kejadian tadi, muncullah kemudian beberapa rentetan pengakuan dari seorang wartawan Korea. Hmm, ini soal hubungan So Yeji dengan Kim Jung Hyun yang katanya toksik banget. Well, kita bahas satu persatu. Kim Jung Hyun dan So Yeji ternyata pernah berpacaran pada tahun 2018. Katanya sih gara-gara Jin Lok di drama Stay With Me. Ya, dari situ mereka berpacaran. Nah, ini ngebuat mereka berdua ini sungguh sangat toksik kalau misalkan pacaran. Salah satu contohnya yang diungkap oleh wartawan Korea Selatan ini adalah bukti percakapan dari mereka kedua belah pihak ini. Jadi, So Yeji nggak kepengen. Ada scene romantis, scene pandang-pandangan sama perempuan, dan scene-scene lainnya yang melod-melodrama gitu pas lagi di drama. Jadi, So Yeji sangat membatasi geraknya si Kim Jung Hyun. Sampai-sampai Kim Jung Hyun ini harus berpose yang dingin ketika foto dan nggak mau beradegan menyentuh tangan, melihat mata, ataupun bawa yang masalah-masalah gitu nggak boleh. Nah, saat itu Kim Jung Hyun ini lagi main drama The Time sama So Hyun SNSD. Nah, dari sini ternyata nggak cuma hal itu. Setelah drama The Time, ternyata Kim Jung Hyun diketahui menderita gangguan mental alias kesehatan mentalnya. Akhirnya dia memutuskan untuk hiatus selama 11 bulan. Well, banyak yang mengira bahwa keabsenannya Kim Jung Hyun dalam drama ini karena sempat terganggu karena hubungannya yang terdahulu sama So Yeji yang sekarang semua publik udah tahu. Well, soal Kim Jung Hyun dan So Yeji, belakangan Kim Jung Hyun juga mengeluarkan statement. Salah satunya adalah ucapan mohon maaf karena tindakan yang tidak sopan, tidak profesional, dan terlalu mengusung kepersonalan dalam drama The Time. Ucapan permohonan maaf ini ditujukan langsung kepada So Hyun SNSD atau Girl's Generation dan sutradara penulis serta staff yang ada dalam drama The Time. Clear ya? Sebelumnya, So Yeji dikabarkan pernah menjalin hubungan dengan Yunho TVXQ. Katanya Yunho ini ketika diputusin, dia juga sampai loncat ke jalan. Wow, Kim Jung Hyun juga saat diputusin, katanya mau bunuh diri. Wah, pacarnya kayak gimana ya? Lanjut, Siu Yeji setelah menjalin hubungan dengan Kim Jung Hyun, katanya dikabarkan menjalin hubungan dengan Kim Soo Hyun, yaitu adalah lawan mainnya di drama It's Okay to Not Be Okay. Tapi, gak sampai toksik, katanya sih gitu. Namun setelah dari Kim Soo Hyun, So Yeji dikabarkan menjalin hubungan dengan sepupu Kim Soo Hyun, namanya Eri Yibora, yang dia adalah salah satu pemilik agensi gold medalist. Hmm, well, lanjut nih ya. Gak cuma soal kisah percintaannya aja yang diungkap ke publik, tapi belakangan kisah-kisah soal perlakuan So Yeji terhadap staff juga jadi perbincangan. Ada dua pengakuan mantan staff So Yeji. Yang pertama, menyebutkan bahwa So Yeji selalu kasar, selalu minta rokok, dan selalu mencacimaki. Hmm, juga tidak memperbolehkan staffnya merekam perkataan dan perbuatan So Yeji ketika lagi bareng-bareng. Tapi belakangan muncul juga pernyataan mantan staffnya yang katanya, So Yeji itu selalu baik, selalu tersenyum, dan selalu mengucapkan terima kasih. Oh, satu lagi soal So Yeji. Soal sekolah di Spanyol. Namun soal ini, agensi gold medalist menyatakan bahwa So Yeji memang pernah diterima, tapi gak sampai selesai kuliahnya. Nah, karena lagi ramai banget dibicarakan di seluruh jagat maya, So Yeji melalui agensinya mengatakan bahwa ia kini mundur dalam drama terbarunya, Island. Wow. Banyak sih yang memprediksi kalau isu ini bakal menenggelamkan karir So Yeji. Siapa yang setuju? Masih ingat gak gimana dia jadi komunyong? Soal gaya pacaran So Yeji yang dinilai toxic ini juga ramai diperbincangkan. Banyak orang yang akhirnya kemudian melihat perannya jadi komunyong di It's Okay To Not Be Okay itu mirip-mirip dengan sifat aslinya So Yeji. Yang kalau pengen sesuatu harus yang posesif dan super protektif. Hal ini juga diiakan oleh So Yeji sendiri dalam wawancara bersama Kim Soo Yeon. Waktu itu Kim Soo Yeon sempat bertanya, Seberapa mirip karaktermu dengan komunyong? Kata So Yeji, 50%. Patasan mirip ya. Sekitar dulu aja ya. Terima kasih telah menonton!